Saya mendapati kawan saya yang sama-sama mengaji sunnah tidak suka kepada saya karena saya tidak mengambil ilmu dari salah satu ustaz yang ia biasa mengambil ilmu darinya Apa saran ustaz untuk saya dan kawan saya tersebut? Barakulah Fikir Ustaz Ya, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pertanyaannya masih bersifat umum ya Saya juga menjawabnya umum saja seperti ungkapan Imam Ibn Sirin dan ini selalu dibawakan oleh para ulama setelahnya Apa itu? Innahadhal ilmadin Ilmu yang kita pelajari ini ya Islam kita Coba ini lihat komentar ini yang luar biasa Ilmu yang kita pelajari ini ya Islam kita Fandhur amman takhudhu nadinakum Coba perhatikanlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian ini Islam ini Artinya para ikhwas kalian Kalau kita salah mengambil ilmu Berarti agama kita salah Berapa banyak di masyarakat kita Sekarang hanya modal kemampuan untuk berkomunikasi Dia punya talent tersendiri Punya kemampuan dia untuk berbicara Kemampuan untuk mengolah dan sebagainya Lalu dia berbicara Dan berapa banyak orang-orang yang berbicara ini Sebetulnya by skenario sebelumnya Jadi dia hanya istilahnya cuap-cuap saja Makanya disebut oleh Rasulullah SAW Nanti akan muncul orang-orang yang disebut Sufahaul Ahlam Yaitu apa orang-orang yang gak faham Gak ngerti apa-apa Tapi berbicara tentang masalah halal haram Ya bisa jadi dia doktor, profesor Tapi profesor doktornya kan Di bidang sains, di bidang sosial, di bidang ekonomi Tapi untuk urusan Quran, hadis Dia kan gak faham apa-apa Gitu loh Ya perhatikan disini Ada orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran liberalis Aliran-aliran yang bukan termasuk Aliran Ahlusun Nawal Jamaah Aliran menyesatkan Berbicara tentang ini Mengomentari Quran, hadis dari akal dan pikiran sendiri Seperti Rasulullah SAW mengatakan hadis terimini Siapa yang berkomen tentang ayat Al-Quran atau hadis Dari otak dan pikiran dia Dari perasaan dia Siap-siap tempat anda di neraka jahannam Na'udzubillah Ini ilmu ini hati-hati jamaah Bicara ini pun hati-hati kita mengeluarkan kata-kata Karena ini berkaitan dengan hukum Halal haram Kita tahu Quran, tahu hadis Kemudian tahu kaedah-kaedah penetapan hukum Dan tahu pemahaman para ulama-ulama salaf dahulu Ya kita ungkapkan Kalau kita gak tahu Ya kita akan mengatakan Kata para ulama Kita mengatakan Saya gak faham Saya gak ngerti Itu udah separuh dari ilmu sendiri Bukan aib Kalau kita mengatakan Saya tidak faham Tapi aib besar Kalau kita memaksakan diri kita untuk tahu Padahal kita tak tahu Berhati-hatilah Kita mengambil ilmu ini Berhati-hatilah Kita mengambil guru Jadi prinsipnya adalah prinsip kepercayaan Ini guru menyampaikan Quran Menyampaikan hadis Dengan pemahaman dari para ulama salaf dahulu Inilah prinsip kita yang benar Siratul ladzina an'amta alaihim Wallahu'ala misal Terima kasih telah menonton!